Dengan luasan wilayah yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 2 DPR RI menilai perlu pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB melalui pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Usai menyerap aspirasi terkait rancangan Undang-Undang Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, keinginan adanya DOB di Sumsel tak semata karena masalah kekuasaan, namun lebih kepada jaminan pelayanan publik yang lebih baik. Tetapi mungkin hal-hal yang lebih krusel itu sebenarnya memang kebutuhan di Sumatera Selatan ini bukan hanya menyelaraskan Undang-Undang Provinsi Sumatera Selatan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kebutuhan tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru dimana sebenarnya bukan masalah ini Otonomi Baru itu terkait masalah kekuasaan, tetapi terkait masalah pelayanan publik. Karena seringkali antara kabupaten, ibu kota-kota, ibu kota-kota dengan kecamatan terjauhnya itu ada yang di atas 5 jam bahkan 7 jam perjalanan. Jadi kalau ada pemakaran itu akan lebih meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih dekat ke ibu kota-kota dan kotanya. Terkait pembahasan revisi Undang-Undang Provinsi Sumatera Selatan, Wahyu menyadari usulan adanya DOB kemungkinan besar tidak dapat terakomodasi karena pemerintah masih melakukan moratorium pembentukan DOB. Meski begitu, ia akan tetap memperjuangkan hal tersebut untuk dapat diakomodasi dalam klausul tertentu. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.